Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Tia Pastinya di Galeri Senapan Angin Di sini ya kak saya akan menguas Bebagian yang berkaitan dengan Senapan Angin Mulai dari review, test akurasi, cek undang Dan juga ada rekomendasi Untuk Senapan Angin juga Dan juga saya akan merekomendasi Dua Senapan Angin yang ada di belakang ini Nanti kalian akan menguas untuk sepak-sepak Dari kedua Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin, saya akan menyapa kalian Yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu Dan pastinya dipanjangkan umurnya juga Amin Ini saya doakan semoga jika kalian Tuhan terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Jangan lupa kalian siapa Penasaran di spek-sepaknya Dan juga penasaran di Senapan Angin Yang kalian wajibkan terus Dan pastinya jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Oke di belakang ada di 2 Senapan Angin yang pertama Yang pertama itu ada Senapan Angin Predator Sultan Yang kedua ada Senapan Angin Predator Maha Meru Kita alas dari kedua spek-spek Senapan Angin ini Kita bahas dari Senapan Angin yang pertama dulu Yaitu Senapan Angin Predator Kita paste dari bagian depannya Sampai ke bagian pokoknya Kita paste secara berurutan saja Kita paste dari bagian depannya Ini sebenarnya sudah ada bagian larasnya Untuk kase ini Menggunakan laras polimek Yang pasti sudah dilengkapi Dengan serombong juga Di sini ada double serombong yang berwarna Ababu di bagian dalam Ini namanya juga bagian serombong Yang berwarna merah di bagian luar Ini namanya juga bagian serombongnya Yang terlalu senapanya Oh diameternya kan itu 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya 12 Oh diameternya 14 Dan di bagian usia sini itu Ada bagian penutup varasnya Karena disiap senapan Angin itu Pastinya ada bagian penutup varasnya semua Untuk mas itu sebagai varasi Tapi bisa juga kalian itu Gantinya menggunakan paradem juga Ini yang kalau kalian suka yang senap Jadi kalian bisa banget Gantinya menggunakan paradem saja gitu Dan untuk disiap pembeliannya Di galeri senapan Angin itu ada Bonus parademnya juga Dan untuk di bagian sini Di bagian bawahnya laras Itu ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung V6 500 cc Bukan menggunakan tabung GSTM Tapi disini menggunakan Labung V6 Dan disini tidak ada namanya Sutan di bagian tabungnya sebelah sini Dan untuk di antara malas Tabung sudah dilengkapi Dengan bagian 1 dan laras Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagian yang berkuat Atau memperikat antara laras Dan tabung sehingga tidak berburu Saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Sebenarnya kalau disini Tidak ada laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan terpasaran Makanya disini dilengkapi dengan nyas Agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Yang akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya seperti ini Untuk bagian pengisian angin Pengisian angin Pengisian angin Itu ada di bagian sini Ini namanya bagian pengisian angin Pengisian angin Pengisian angin sudah menggunakan Mini kubur seperti ini Sehingga tidak perlu kubur tambah lagi Dan kompanya juga disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Walaupun bisa angin kompanya Dengan pompa kompresor juga Ini harus memiliki pompa PCP Kompa kompresor juga gitu Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapas angin Pastinya ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya Untuk letak manometernya Itu ada di bagian sebelahnya sini Jadi sebelahnya Pengisian angin Itu ada di bagian sini Untuk bagian letak manometer Untuk kapas anginnya Itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan Di 2.700-2.800 PSI Nah kalau misal Angin sudah mencapai sini Itu berkali-kali jangan sampai dianurkan Dan kesenapan angin kalian Pasti akan terlap-lap Tapi tidak mudah Bocor juga Makanya Setara aja Jangan sampai Lebihkan apalagi Dianurkan Untuk bagian anginnya Dan untuk di bagian sini Itu ada bagian Chambernya juga Untuk chambernya ini Sudah menggunakan Chamber dual Seri 7 Full CNC Bukan menggunakan Seri 6 lagi Tapi sudah menggunakan Seri 2C Sudah full CNC Untuk bagian Chambernya Dan untuk di bagian AC Yang bersudah ada bagian Limonting Atau penaruh Telescopnya Di bagian sininya Ini yang kalau kalian Menaruh telescop Pasti ada di bagian AC Yang berada di bagian sininya Untuk bagian telescopnya Untuk bagian pengisian yang perlu Untuk pengisiannya Pasti ada di bagian Tengah-tengah Yang berada di bagian sininya Untuk pengisiannya Itu ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada sing Kalau ditutupnya Yang mudah banget Untuk datu dengan sesuai Sedangkan Karena kalian sudah menggunakan 2 pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada single Yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Sedangkan Kalian Sebenarnya Kalau kalian Jaya magazine Bisa kalisih dengan magazine Tapi kalau Masuk dengan magazine Bisa diganti Dengan single Saja Karena mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Sedangkan Dan disini Itu ada 2 pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada Singlesnya Untuk bagian pengisian Puruhnya Untuk di bagian sini Juga ada bagian Tarikannya Untuk tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan model Atau tarikan Set levelnya Bukan lagi Menggunakan tarikan Tapi disini Sudah menggunakan Yang namanya Tarikan set level Seperti ini Ini akan lebih mudah Banget Maksudnya Akan ringan Banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Sudah menggunakan Tarikan set level Atau tarikan model Ini Bukan lagi Menggunakan Tarikan Terlalu tarikan Terlalu tarikan Terlalu tarikan Berwarna Sini Sudah menggunakan Trigger Karena senapan Angin Ada 2 Trigger Ada trigger Dan juga Ada trigger Tapi kalau Senapan Predator Tone Sudah menggunakan Trigger Dan Sudah ada Bagian Safe Trigger Atau Pengalaman Peconya Yang punya Sebagai pengalaman Untuk senapan Angin Agar tidak Dipakai Selam Barang Orang Kalau Semasa Senapan Angin Ini Dipakai Enak Karena Itu akan Bahaya Karena Senapan Angin Ini Bukan Mainan Makanya Kalau Kalian Sudah Lagi Gunakan Senapan Angin Yang Amankan Sada Jangan Memutus Pengalaman Picu Atau Safe Trigger Sajanya Agar Aman Dan Senapan Angin Yang Masih Tidak Dipakai Untuk Selan Orang Gitu Bagian Hangrip Pegangannya Sudah Menggunakan Hangrip Yang Ori Sehingga Saat Kalian Pegang Saat Tangan Kalian Itu Tiga Akram Kalian Sudah Menggunakan Pegangan Yang Ori Atau Hangrip Yang Ori Bagian Setelan Pohon Bagian Setelan Pohon Di Bagian Dalam Sini Karena Ini Bisa Dilipat Dan Kalian Bisa Bilihat Untuk Bagian Setelan Pohon Itu Ada Di Bagian Dalam Sini Setelan Pohon Bisa Kalian Putar Kini Untuk Sumber Game Dan Kanan Pohon Atau Yang Pohon Untuk Untuk Sumber Game Untuk Yang Kecil Lalu Bagian Pohon 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 Disini Menggunakan Pohon Majumul Tidak Menggunakan Pohon Kali Lama Disini Menggunakan Pohon Majumul Yang Mudah Banget Untuk Diatur Dengan Selesai Selesai Karena Disini Menggunakan Pohon Majumul Dan Dibelakannya Pohon Juga Ada Bagian Sandan Bahu Yang Lepas Sehingga Lepas Amuk Bangan Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bahu Kalian Tadi Untuk Sebuah Senapan Angin Predator Sutan Kita Bahas Senapan Angin Yang Kedua Senapan Angin Predator Mahemeru Bagian Leras Terlebih Dahulu Bagian Leras 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 Polimer Leras 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 60 cm Aturnya 12 cm Diameternya 14 cm Dan Di Ujung Leras Juga Ada Bagian Penutup Leras Karena Disenapan Angin Pastinya Ada Bagian Penutup Leras Leras Untuk Leras Leras Sebagai Variasi Tapi Bisa Kalian Menggunakan Panadam Juga Kalau Kalian Suka Yang Beri 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 Agar Senyap Untuk Di Bagian Leras Sini Ada Bagian Tabung 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 Juga Sama Menggunakan Tabung Venom 500 cc Bukan Menggunakan Tabung GSM Tapi Disini Menggunakan Tabung Venom Dan Untuk Di Antara Leras Tabung Dengan Bagian Satunya Leras Di Bagian Sini Ada Bagian Cincin Leras Yang Punya Sebagai Memperkuat Atau Memperikat Antara Leras Dengan Tabung Sehingga Tidak Menderung Saat Kalian Gunakan Untuk Penuh Mimpinya Akan Aman Banyak Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Leras Sementara Kalau Disini Tidak Ada Cincin Leras Pastinya Akan Buyang Dan Kalian Gunakan Untuk Berpuru Pastinya Tidak Akan Dapat Salah Makanya Disini Dilengkapi Dengan Cac Tidak Buyang Buyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berpuru Akan Amat Kalau Sudah Ada Bagian Cincin Leras Seperti Ini Bagian Pengisian Angit Pengisian Angit Pengisian Pengisian Sudah Menggunakan Mini Cucur Seperti Ini Sudah Menggunakan Mini Cucur Sehingga Tidak Perlu Pertambahan Lagi Dan Pompanya Disini Juga Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Bisa Tengat Pompanya Dengan Pompa Kompresor Juga Intinya Jelas Pompa PCP Lampis Dikanti Dengan Gompak Kompresor Juga Gitu Dan Untuk Kalian Melihat Kapas Angit Pasti Bagian Manometernya Untuk Manometernya Bagian Bawah Senapan Angit Bagian Manometernya Ada Di Bagian Camper Di Senapan Angit Yang Kedua Panometernya Ada Di Bagian Senapan Angit Di Bagian Sininya Dan Kapas Angit Sama Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2200 2800 PSI Kalau Misal Sudah Mencapai 1000 Itu Bulun Kalian Jangan Sampai Dianol Kan Ini Senapan Angit Pas Tidak Mudah Botor Juga Makanya Kalau Bisa Setara Jangan Sampai Direktikan Apalagi Dianol Kan Yang Senapan Angit Pas Tidak Mudah Botor Juga Gitu Kita Bahas Ke Bagian Chamber Cumber Cumber Sama Menggunakan Cumber Dula Seri 7 Full CNC Untuk Kedua Senapan Sudah Menggunakan Seri 7 Semua Sudah Full CNC Bukan Semi CNC Lagi Di bagian Ashabar Di bagian Sini Ada Bagian Limonting Atau Penaruh Teleskop Di bagian Sini Untuk Bagian Limonting Atau Bagian Teleskop Nya Yang Menaruh Teleskop Di bagian Sini Berada Di Bagian Sini Bagian Pengisian 60 Pengisian Tengah 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 Berada Di Bagian Pengisian Sini Ada Dua Pengisian Ada Maggain Dan Single Sini Mudah Untuk Diatur Dengan Seseorang Kalian Seseorang Di bagian Seseorang Ada Bagian Tarikannya Untuk Tarikannya Seseorang Menggunakan Tarikan Seseorang Bukan Lagi Tarikan Delta Menggunakan Tarikan Modern Atau Tarikan Seseorang Seperti Ini Sehingga Lebih Mudah Seseorang Seseorang Ringan Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Kalian Seseorang Sudah Menggunakan Tarikan Seseorang Atau Tarikan Modern Terus Ada Bagian Triggernya Untuk Triggernya Sudah Menggunakan Triggernya Bagian Safety Tigger Pengalaman Pidunya Yang Sebagai Pengalaman Senapan Angin Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Senapan Angin Dipakai Itu Akan Bahaya Karena Senapan Angin Bukan Main Makanya Kalau Kali Lagi Gendakan Senapan Angin Aminkan Dengan Mencet Pengalaman Pidu Atau Safety Tidak Saat Dihar Aman Dan Senapan Angin Kalian Pasti Tidak Dipakai Untuk Sembarang Orang Makanya Kalau Kalian Sudah Lagi Gendakan Senapan Angin Aminkan Saja Dengan Mencet Pengalaman Pidu Atau Safety Tidak Saja Gitu Ada Bagian Hangrip Pegangannya Menggunakan Hangrip Yang Bagian Senapan Power Ada Di Bagian Dalam Sini Bisa Dilipat Semua Untuk B2 Senapan Angin Untuk Popernya Bisa Dilipat Dan Bisa Dimaju Munturan Juga Bagian Senapan Ada Di Bagian Dalam Sini Senapan Bisa Kalian Putar Ke Semua Game Dan Kanan Game Atau B Game Untuk Bermus Semua Game Untuk Yang Buran Kecil Kebalik Kalau Menggunakan Satellan Power Yang Big Game Yang Bisa Semua Game Untuk Yang Kecil Dan Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Maju Munturan Bukan Menggunakan Popor Kair Tapi Disini Menggunakan Popor Maju Munturan Yang Mudah Untuk Diatur Selas Selera Kalian Bisa Dimaju Dan Menurutkan Selas Selera Kalian Dan Ada Bagian Satellan Bau Yang Terbuat Dari Kair Muntah Sehingga Lebih Nyaman Dan Pasti Anggup Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bahu Kalian Kita Bisa Kedua Senapan Ini Kalian Bisa Ke Bagian Harga Senapan Ini Senapan Predator Harganya Cuma 6 Juta Saja Ada Bonus Ada 7 Bonus Ada Tas Tualisan Dan Gratis Ada Tas Tualisan Gantungan Puro Puro Ters Semakin Pedam Dan Juga Ada STK Dan Juga Ada Bonus T Dan Juga Ada Bonus Teleskop Ada Bonus Pompanya Juga Tapi Tidak Free Onkel Hanya Ada Bonus Itu Saja Senapan Angin Kedua Senapan Angin Predator Harganya Cuma 5 500 Rp Juga Ada 7 Bonus Ada Tas Tualisan Dan Gantungan Puro Puro Ters Dan Juga Ada STKS Juga Ada Bonus Teleskop Bonus Pompanya Juga Tapi Dan Juga Belum Angkos Kirim Hanya Ada Bonus Bonus Suna Juga Kalau Kalian Pimpinat Senapan Agin Kalau Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Hubungi Nomor Admin Saja Untuk Kalian Kalau Membeli Senapan Agin Juga Ada Garasinya Untuk Garasinya Ada Garas Tabu Tapi Garasinya Di 12 Saja Untuk Garasi Aku Laks Itu Di 2 Minggu Saja Dan Untuk Packing Yang Disini Menggunakan Packing Yang Saja Lebih Aman Saat Di Antara Rumah Kalian Tidak Rusak Karena Disini Sudah Menggunakan Packing Yang Aman Sampai Sampai Di Saat Di Antara Rumah Kalian Sampai Sampai Biar Ada Dua Cara Ada Caud Atau Transfer Atau Bayar Ditampau Saat T.O.D Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kili 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 Sesuai Dengan Alamat Anda Jangan Tidak Mengirim Kili 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 Sebesar 100 Rupi Saja Untuk Tanda Jadi Gasa Rilisan Anda Dan Transfer Kalian So Bingi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Saja Oke Sedikit Rekomendasi Jika kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Kedisah Dan Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Di Assalamualaikum Wrahmatul 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 Jangan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton